Hai guys gue Wil dan jadi hari ini gue belajar modding keyboard mechanical untuk yang pertama kali dan gue pakai si maxfit 61 frost tanpa basa-basi kita langsung aja ke videonya oke jadi yang pertama kita copot semua keycapnya dulu nah keycapnya udah dicopot semuanya kemudian kalau misalnya kalian bisa lihat switch bawaannya memang karakternya tactile jadi sedikit berisik ini adalah otemu blue dan kita akan copot semua switchnya dulu switchnya udah kita copot semua tinggal kita rapihin ini dulu si switch bawaannya dan simpan di tempat yang aman oke jadi kalau kalian lihat itu memang ini udah pernah gua bongkar dan udah pernah gua pasang si pin 8 mode kalau kalian lihat di sini ada Hansa plus di atas stabilizer nya stabilizer nya itu ada udah ada loopnya jadi ini udah pre-loop enggak usah di loop lagi dan gue nggak akan ngotak-ngotik stabilizer nya jadi kita akan buka plat mount nya ini ada 6 baut 1 2 3 4 5 6 nah ini udah bisa kita ambil plat mount nya kemudian kalau kalian perhatikan dia itu udah south facing PCB jadi ditandai dengan LED nya itu ada di bawah tapi dia nggak full karena masih ada dua yang LED nya menghadap ke atas atau north facing PCB kita amanin dulu PCB nya dan kalau kalian perhatiin si maxfit 61 ini udah ada foam dampenernya cuman dia itu terlalu tipis jadi kopong gitu di dalamnya dan kita akan tambahin foam nya biar lebih padat nah nambahin foam ini juga berfungsi untuk mengurangi suara reverb atau suara yang mantul di casing nya ini ini gue pakai pe-foam ini ukuran kayaknya ukuran satu sentian kalian bisa pakai apa aja jadi apa aja itu maksudnya ada beberapa jenis ya ada yang pakai silicon dampener katanya yang paling bagus kemudian juga kalian bisa pakai dacron dan intinya bahan-bahan yang bisa meredam atau mengisi kekosongan yang ada di bawah sini oke kita pasang lagi ya foam dampener bawaan nah setelah itu kita amanin dulu ini di sini gua akan masang tempest tab mode atau kalian bisa tempelin masking tape di belakang PCB nya dan gua akan pasang kira-kira 3-4 lapis tapi kayaknya 3 cukup deh jangan lupa dibolongin juga di bagian bawah sini kita akan menggunakan cloud nya udah PCB nya kita pasang kembali kemudian gua akan masang pe-foam tapi ini yang tipis ini kira-kira kayak setengah mili gitu sih dan jangan lupa potong sesuai dengan stabilizer nya nah sebelum kita pasang platmon ya gua akan kasih o-ring di sini yang bener itu pakai NBR002 atau NB002 tapi kemarin gua minta ke temen gua yang teknisi dan ini gua gak tahu ukuran berapa tapi kayaknya muat deh nah ini o-ring nya udah dipasang kemudian perlu diketahui kita akan masang pe-foam ini diantara platmon dan PCB dan ini akan menutupi LED efek lighting nya itu akan sedikit reduce kemudian kalian bisa lubangin bagian untuk switch nya jangan lupa biar lebih mudah dan kalau misalnya kalian gak mau repot seperti ini dan hasilnya mungkin akan lebih enak itu kalian beli switchpad yang seperti ini dan untuk switch nya gua akan ganti ke Gateron Milky Yellow Pro ini berarti udah faktorin dulu ya kita pasang dulu keycap nya eh keycap nya lagi switch nya dan nah switch nya udah kepasang semua tinggal kita cek dulu apakah ada yang bengkok atau tidak yang bengkok nah ini lengkok dan ini tinggal kalian lurusin aja pakai pinset mudah oke sudah bisa oke semuanya sudah beres tinggal kita pasang keycap nya ya keyboard nya sudah selesai kita modding awal Kanan betul yang az tem dan ya mungkin sekitar dulu video kali ini tentang modding max 6.1 frost dan gue ngerasa modding ini tuh jauh dari kata bagus tapi overall gue suka dengan hasilnya sekarang daripada yang sebelumnya yang stok yang menurutku lebih berisik dan sekarang keyboardnya lebih soundnya lebih enak aja sih cuman memang di bagian spasinya gue ngerasa masih ada sedikit goyang atau rattle dan ya mungkin kedepannya akan coba gue perbaiki lagi si spasinya dan balik lagi ini adalah modding pertama gue jadi kalau kalian menemukan sesuatu yang salah dengan modding ini kalian boleh banget tulis di kolom komentar gue Wildan sampai ketemu di video berikutnya selamat menikmati